Badan Musyawarah itu ya, anggota DPRD itu misalnya 40, Badan Musyawarah itu langsung separoh, separoh untuk Badan Musyawarah, separoh untuk Badan Anggaran, itu sudah harus langsung dibagi 20-20, kalau misalnya anggotanya 30, pokoknya harus 50 persen, 50 persen, itu aja dan tugasnya yang pertama, rapat-rapat untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan. Misalnya untuk satu bulan ke depan, apa aja nih program-program kita yang bisa dan terrealisasi pada bulan ini, itulah yang kami rapatkan setiap bulan. Ini lagi, yang kaum Hawa yang satu termasuk unsur pimpinan, jadi kaum Hawa ini yang jadi anggota di DPRD itu cuma tiga, ketika rapat tinggal yang tiga ini, ketika rapat Badan Musyawarah berarti ya kaum Hawa tinggal dua, yang satu kaum Hawa ini anggota banggar. Tapi sekalipun begitu, teman-teman kita sangat merespon, dan responnya sangat baik, bahkan mereka itu mendahulukan. Apa itu? Ingat aja lah, gimana kata perempuan, itu yang terbaik. Dalam kesempatan ini Bu, dalam podcast ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Celegon, ataupun khususnya DAPIL 4 ya, Pulau Merak Grogol, yang mungkin belum bisa menjawab semua ya, dengan keterbatasan memang situasi dan kondisi, dalam kesempatan podcast ini, silahkan Bu menyampaikannya Bu. Betul, terima kasih ya. Mungkin ini kesempatannya ya. Ibu Noni mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kita yang ada di Celegon, khususnya DAPIL 4 ya, Kelurahan Mekarsari dan semuanya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama ini. Dan, kalaupun ada sebahagian yang belum, belum terlaksana program-program kita atau aspirasi kita. Belum memuaskan lah bahasanya gitu ya. Belum terrealisasi aspirasi kita dengan baik, Ibu mohon maaf untuk itu, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi, dan harapan Ibu, kalaupun Ibu nggak jadi Dewan lagi, persahabatan, persaudaraan kita tetap terjadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, selamat sore. Luar biasa, salam sejahtera. Sore hari ini, di outdoor Lugas TV, studio Lugas TV, tentunya menarik kita mengadakan podcast dengan program Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga. Di samping kita, saat ini sudah ada samping saya, sahabat Lugas TV, yaitu narasumber kita yang tidak asing, sudah berapa kali kita podcast. Beliau adalah Ibu Noni Purba, anggota DPRD Kota Celegon tentunya. Saat ini ada di Badan Musawara, dan juga dari utusan dari praksi PDI Perjuangan. Kita sapa dulu nih, sahabat Lugas TV. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Lugas TV. Dari beberapa hari sibuk ya Ibu ya? Betul. Dari Bandung, langsung ke Bali, baru tadi Tangerang ya Ibu ya? Iya. Demi untuk rapat untuk menyusun segala badan Musawara, tentunya. Oke, sedangkan mencapai sahabat Lugas TV. Halo, selamat sore sahabat Lugas TV. Semoga Lugas TV semakin jaya. Apa nih yang mau ditanya-tanya? Oh, luar biasa. Kita santai aja, relax ya Ibu. Oke, sahabat Lugas TV. Bisa nggak Ibu, secara singkat nih, profil dan karir politik Ibu Noni nih? Kayaknya sudah dua prode nih kalau nggak salah nih. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Dan harus buka-bukaan ini, nggak ditutup-tutupi. Oh, sorry. Profil dan karir politik, Sepertinya yang dua ini Hampir sama ya. Adik berkakak sebetulnya ini. Profilnya mungkin kita sudah tahu. Noni Purba itu tadinya hanya Seorang ibu rumah tangga yang sering mengamati kondisi terkini. Di sekeliling kita dan juga Secara nasional ya. Dan hobi saya itu memang Sering membaca. Hobi sekali yang namanya membaca. Nah, mulai dari situ masuklah ke salah satu partai Yang sudah tidak aseng lagi di mata kita semua. PDI Perjuangan. Dari seharianlah profil saya mencalonkan Untuk menjadi anggota DPRD di Kota Celegaon. Dan ternyata pada tahun 2014 Pertama menjabat, ya puji Tuhan Sangat banyak mendapat respon baik dari masyarakat kita. Untuk itu kita ucapkan pertama Terima kasih kepada Tuhan Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Celegaon Khususnya waktu itu Namanya masih DAPIL 3 Oke Jadi artinya karir dan politik itu hampir sama ya Oke, profil Lalu Lalu ini kan Di 2014 Terjun masuk ke gedung DPRD Dari sosok ibu rumah tangga nih Betul Berapa lama Untuk apa? Adaptasi atau seperti apa ini ibu? Bisa diberbagi cerita? Pertanyaan yang menarik ya Untuk beradaptasi sebetulnya gak terlalu lama Karena Kebetulan Bukan hanya kebetulan Tuhan menitipkan teman-teman kita Yang terbaik Yang terpilih pada saat itu Jadi Mereka gak terlalu kesulitan Satu sama lain Kami gak terlalu kesulitan Mengerti satu sama lain Atas pembagian partai masing-masing Sesama teman Walaupun beda partai Ketika di dalam Sama semua Tujuannya untuk Membela dan Mesejahterakan masyarakat Celegaon Oke Ketika kita sudah terpilih Satu tujuan Membela dan Itu tadi Menampung semua aspirasi masyarakat Aspirasi masyarakat Kota Celegaon Wow luar biasa Badan musawara Kalau gak salah ibu ya Di badan musawara Kurang lebih itu Ada anggotanya 20 ya bu Oke Salah satu alat kelengkapan dewan Bisa gak dijelaskan sedikit Tupoksi daripada badan musawara Silahkan ibu Terima kasih Badan musawara itu ya Anggota DPRD itu Misalnya 40 Badan musawara itu langsung separoh Separoh untuk badan musawara Oh badan anggaran Iya untuk banggar Banggar Oke Itu sudah harus langsung Dibagi dulu 20-20 Iya Oke Kalau misalnya anggotanya 30 Pokoknya harus 50% 50% Itu aja dan Tugasnya Yang pertama Apa ya Rapat-rapat Untuk mendiskusikan Kegiatan-kegiatan Yang ada di dewan Misalnya Untuk satu bulan ke depan Apa aja nih Program-program Program kita Yang bisa Dan Terrealisasi Pada bulan ini Itulah yang kami rapatkan Setiap bulan Tapi Bisa juga Tergantung kebutuhan Ada juga perubahan Misalnya Dari teman-teman kita eksekutif Ada perubahan pansus Atau apa yang harus Kita dahulukan Kita dahulukan Disitulah kita selalu Bersinergi Satu sama lain Antara pemimpin yang ada Di kota Cilega Oke Ibu Menarik Ibu Dari kaum Hawah Saya mau Tanya dulu Dari 2014 Periode 2014 Sampai 2019 Periode pertama Ibu Noni Ada berapa Perempuan yang menjadi Anggota DPRD Kota Cilega Baik Terima kasih Pertanyaannya Periode 2014 Lebih banyak Ya perempuan 6 Sedangkan periode sekarang Ada 4 Semakin Artinya ada penurunan Ya Ya betul Sayang Kaum buku memang Ada penurunan Penurunan Sangat banyak Memang Tapi Setelah Ibu belajar di dalam Kenapa sih Bisa menurun Kaum perempuan ini Pertama Kaum perempuan ini Harus tunduk dulu Kepada suaminya Oke Ketika suaminya bilang Tidak Ya tidak Oke Ada faktor itu Ada Yang kedua Faktor finansial Faktor finansial Perempuan ini kan Dari suami Ya Jadi agak Agak sungkan Atau agak berat Untuk mengatakan Saya mau mencalonkan Atau sama Ada juga faktor disitu Oke Faktor finansial Yang kedua tadi Faktor lingkungan Atau suaminya Memberi izin Kenapa tidak Itu aja sebetulnya Kalau yang lain-lain sih Enggak Penerimaan masyarakat Cilegon terhadap Kaum perempuan Sangat bagus Bagus sekali Tidak membedakan Itu pun harus kita Syukuri Oke Artinya Priority pertama A6 Dan priority kedua ini Empat Kalau gak salah Mohon diluruskan Dari PDP2 Dari PKS2 Ya Bu Betul Oke Lalu Bu Ampat Kaum hawa Dibanding 36 Kaum hawa Apa sih Ketika rapat itu Apakah suaranya Kaum hawa ini Ah jangan usah didengarkan Seperti apa Suasana Boleh gak disampaikan Ya betul Betul Biar ramai Acara kita Seorang ini Betul Ini lagi Yang kaum hawa Yang satu Termasuk unsur pimpinan Jadi kaum hawa ini Yang jadi anggota Di DPRD itu Cuma tiga Ketika rapat Tinggal yang tiga ini Ketika rapat Banmus Berarti ya kaum hawa Tinggal dua Yang satu Kaum hawa ini Anggota banggar Tapi sekalipun begitu Teman-teman kita Sangat Merespon Oke Dan responnya Sangat baik Bahkan Apa namanya Mereka itu Mendahulukan Apa itu Ingat aja lah Gimana kata perempuan Itu yang terbaik Selalu Selalu Mendahulukan perempuan Oke Luar biasa nih Sahabat luka Belak-belakan nih Sahabat luka Ibu Selain dibamus Badan musawara Tentunya Dari praksi Ibu ditugaskan Di komisi Komisi Satu Dua Tiga Empat Boleh gak Ibu ada di komisi Berapa ini Oh di komisi Empat Komisi Empat ya Wah luar biasa Di komisi Empat Kalau gak salah Mitranya itu Mohon diluruskan Komimpo Baru di sub Baru di sub Baru dinas pekerjaan Umum Dan lain Pertanyaan saya Kita bahas satu-satu Aspirasi yang sering Hering Ataupun yang Dikelukan masyarakat Kira-kira Mitranya Komisi 4 Apa aja nih Mitra komisi 4 Yang sering kita Hering itu Dinas PUPR Soal jalan ini Terkait Infrastruktur Tapi menurut kita Sebagai anggota Dewan itu Wajar saja Karena infrastruktur ini Langsung dinikmati Oleh masyarakat kita Ketika Infrastruktur ini Gak bagus Ya dinikmati Masyarakat juga Gak bagus Nah Beruntungnya kita Selama ini Dinas-dinas terkait Tadi itu Selalu mereka Merespon Selalu mereka Merespon Dimana ada kekurangannya Langsung Direspon oleh mereka Karena kita Mengatakan seperti itu Ini infrastruktur ini Harus diperhatikan Langsung dinikmati Oleh masyarakat Ketika ini terhambat Mungkin Keperekonomian juga Terhambat Sampaikan lagi Ke dinas terkait Itu aja Selama ini Oke Artinya Apalagi zaman Dunia media sosial Ya ibu ya Artinya dari masyarakat Dari media sosial Langsung disampaikan Kedewan Itu artinya Apa yang selama ini Disampaikan publik Dari teman-teman Dari komisi 4 Sudah menjalankannya Langsung respon ya ibu ya Langsung diundang Mitra kerjanya Iya Kita ajak hearing mereka Nah nanti ketika itu Di daerah mana Bila perunjukin fotonya Di daerah sini Di sini Oke Selain PUPR Apa yang disoroti masyarakat ibu? Yang disoroti masyarakat itu Terkait lingkungan Lingkungan ya Oh lingkungan hidup Termasuk di komisi 4 ya Termasuk Oke Lingkungan hidup Apalagi ini Industri di kota Ciregon Oke Nah itu Dimana industri di kota Ciregon Lingkungannya seperti apa Terus Kita Omongkan kepada mereka Supaya diperhatikan Jangan nanti keterima sesuatu Baru dia datang Ini jangan Sebelumnya Lingkungan itu harus kita jaga Oke Kalau tidak salah Kita lanjut ya ibu Ya Kalau tidak salah Sebelum pemilihan umum Diadakan reses Ya oke Pertanyaan saya Di dapil 4 Kalau tidak salah ibu ya Betul Kira-kira apa yang dijalankan ibu selama selesai Mungkin samalah reses-reses sebelumnya gitu Seorang sosok ibu noni purba Bisa diberbagi cerita nih Reses yang dilakukan seperti apa bu? Reses yang kita lakukan itu Yang pertama ketemu dulu dengan masyarakat Yang kedua itu Bersilaturahmi ya Ini silaturahmi ini penting Memperpanjang umur Memperpanjang persaudaraan Yang kedua Yang ketiga Menjalin aspirasi dari mereka Ketika itu kita kaum di dewan Berdikerjakan Misalnya Ada Paping blok jalan Ada apa Iya itu Artinya menampung Aspirasi Di titik-titik dapil lah ya gitu ibu Dan ini yang ibu lakukan Iya Oke luar biasa Ibu Kalau tidak salah Di tahun 2024 ini Ibu gak mencalonkan lagi ya bu ya Iya Oke artinya Boleh tahu gak usia saat ini berapa bu? Ah usia saat ini Sudah gak rahasia umum Paling senior di DPRD Oh 65 tahun 65 tahun Masih enerjik ya Luar biasa Masih ikut rapat kesana Masih 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 Lalu Boleh diceritakan ibu Suasana demokrasi Demokrasi di tahun 2019 Dengan 2024 ini Apa perbedaan demokrasi Alam demokrasi ibu Silahkan ibu Alam demokrasi sih Biasa-biasa aja Nyaman-nyaman aja Cuman Seperti apa demokrasi ini Di lapangan Tergantung kita sendiri Kalau demokrasi secara definisinya Penyaman aman Terlaksana dengan baik Tapi ketika nanti di pemilunya Itu juga demokrasi Tapi pelaksanaannya Ya demokrasi aja namanya Namanya pemilihan Apapun itu bentuknya ya demokrasi Oke Ibu sepakat gak? Ada beberapa teman-teman DPRD kita undang Mengatakan Bahwa logistik yang banyak Berpeluang untuk menang Sepakat gak? Oh itu sepakat Sepakat Sangat sepakat Dan mungkin Boleh ditanya Podcast Atau Semua Mulai dari daerah Sampai tahap-tahap yang lebih tinggi Mungkin Semua sepakat itu Oke Tapi sepertinya Di tahun ini Apa namanya Lebih Lebih menonjol Ada yang bilang tadi Narsumat kita Ambradul Ambradul Sampai segitunya ya Apa yang membuat Ibu Noni Boleh disampaikan ke masyarakat juga Khususnya kota Celegon Yang tidak Melanjutkan lagi Untuk periode ketiga Karena kan ada sampai Empat periode Apa yang menjadi pertimbangan Ibu Seorang Ibu Noni Tidak melanjutkan Ke periode ketiga Yang pertama Yang menjadi pertimbangan itu Faktor usia Faktor usia Yang kedua Menjadi pertimbangan Tadinya sudah ada Anak yang regenerasi Itu saja sebetulnya Tidak ada hal-hal lain Tadi sudah menyebutkan Ada anak untuk melanjutkan Artinya ikut berkontestasi Kemarin Mungkin tidak Belum rezeki lagi itu ya Belum rezeki Oke Seorang Ibu Noni Yang sudah mau Masa-masa berakhir ini Kita tahu Partai PDW Perjuangan Sepertinya Agak turun nih Bukan agak Turun Asal ada ini aja bu Intinya gini bu Yang tadi yang saya sampaikan Alam demokrasi itu Sudah ada Perubahannya gitu Dengan empat kursi Menjadi satu Selaku anggota DPRD DPRD Perjuangan Mungkin memberikan edukasi Atau seperti apa Boleh nih Yang Mudah-mudah untuk Anggota Kadir-kadir PDW Perjuangan Nah Terhadap Kadir-kadir muda Khususnya Untuk PDW Perjuangan Tetaplah Berbuat baik Mengadvokasi Kepada masyarakat Walaupun Di sana kita Hanya satu kursi Tetap ada Penyampaian kita Untuk menyampaikan Aspirasi yang DPRD Contohnya DPRD Wah Gak ada Dewannya Bagaimana Bisa kok Kita sampaikan Langsung Kepada Siapapun Dewan yang Terpilih Dia Yang Mewakili Masyarakat Kota Ciregon Tetap Terwakili Walaupun Hanya Satu Yang Terpilih Jadi Kepada Anak Mula Partai Struktural Partai Hayo Tetaplah Berjuang Orang Partai Itu Gak Gak Langsung Seperti Makan Cabai Katanya Langsung Pedas Ya Lama Bertaham Bertaham Oke Luar biasa Jangan Jenuh Berbuat Jangan Jenuh Berbuat Baik Walaupun Satu Kursi Ketika Di Dapil Yang Tidak Ada Mewakili Bisa Menyampaikan Juga Menampung Aspirasi Dari Dapil Lanjir Kira Gitu Ya Artinya Ibu Selama Kurang Lebih Sampir Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Boleh Diceritakan Ke Sahabat Pengalaman Pengalaman Atau Aspirasi Pesan Atau Kesan Kesan Yang Selama Ini Yang Mungkin Tidak Bisa Dilupakan Kira Satu Atau Dua Bisa Diceritakan Ibu Pengalaman Yang Sangat Unik Selama Sepuluh Tahun Tentunya Dipotong Dua Tahun Pandemik Ya Itu Artinya Sebetulnya Gak Dua Tahun Kita Oke Pengalaman Pengalaman Semua Perasaan Baik Baik Walaupun Kemarin Dipotong Pandemi Kami Tetap Jalan Rapat Yang Cerita Lucu Ada Gak 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 Artinya Selama Ibu Menjadi Dewan Dewan Pd. 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 Kita ketemu Gak Sampai Anggota DPRD Yang Sama-sama Praksi Di Daerah Mana Ada Cerita-cerita Ini Aja Gitu Itu Suka Ketemu Ketika Ada Acara Partai Sering Ketemu Mungkin Satu Suku Enggak Beda Dia Pengalamannya Sudah Sangat Banyak Dia Kerja Di Pertamina Dia Orang Makassar Tinggal Di Papua Mencalonkan Di Sana Dapat Setelah Pensiun Dari Pertamina Jadi Kita Ngomor Di Tepat Oke Luar Biasa Mungkin Dua Kali Pertanyaan Lagi Ibu Tapi Saya Mau Ngasih Pertanyaan Dimana Saat Ini Wajah Wajah Baru Ya Bisa Dibilang Hampir 70 Bahkan 80 Persen Wajah Wajah Baru Dan Juga Termasuk Kaum Melenial Usia Muda Dengan Ibu Yang Sudah Berpengalaman Tentunya Dari Kesempatan Podcast Ini Ibu Bisa Menyampaikan Pesan Kepada Wajah Baru Anggota DPRD 2024 Sampai 2019 2029 Pesan 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 Dari Ibu Noni Kepada Wajah Wajah Baru Yang Sudah Terpilih Yang Pertama Hargai Amanah Masyarakat Yang Kedua Tetap Bersinergi Dengan Baik Dengan Teman Teman Dan Dengan Eksekutif Karena Kita Itu Sama Sama Pijabat Daerah Tetap Sinergi Itu Penting Komunikasi Penting Dan Diantara Sesama Dewan Komunikasilah Dengan Baik Semoga Nanti Di Tahun 2024 Atau Perode Yang Baru Ini Wajah Wajah Lebih Baik Lebih 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 Memperjuangkan Aspirasi Memperjuangkan Aspirasi Dalam Kesempatan Ini Dalam Podcast Ini Mungkin Ibu Bisa Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Masyarakat Kota Celegon Ataupun Khususnya Dapil 4 Pulau Merak Grogol Yang Mungkin Belum Bisa Menjawab Semua Dengan Keterbatasan Memang Situasi Dan Kondisi Dalam Kesempatan Podcast Ini Silahkan Menyampaikannya Betul Terima Kasih Mungkin Ini Kesempatannya Ibu Noni Mengucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat Kita Yang Ada Di Celegon Khusususnya Dapil Empat Kelurahan Mekarsari Dan Semuanya Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Diberikan Selama Ini Dan Kalaupun Ada Sebahagian Yang Belum Terlaksana Program Program Kita Atau Aspirasi Belum Memuaskan Belum Terrealisasi Aspirasi Kita Dengan Baik Ibu Mohon Maaf Untuk Itu Semoga Nanti Kedepannya Lebih Baik Lagi Dan Harapan Ibu Kalaupun Ibu Tidak Jadi Dewan Lagi Persahabatan Persaudaraan Kita Tetap Terjalin Misalnya Ada acara Acara Sesuatu Yang Perlu Ibu Datang Tetap Diundang Seperti Dulu Komunikasi Komunikasi Yang Baik Harapan Itu Seperti Itu Hubungan Kita Bukan Hanya Sekedar Hubungan Antara Ibu Dewan Noni Dengan Masyarakat Tidak Dengan Noni Purwa Dengan Masyarakat Setempat Apapun Itu Tetap Terjalin Dengan Baik Oke Tentunya Dengan Usia Yang Sudah Cukup Lansia Kira-kira Kami Mau Intip Ibu Noni Nanti Kegiatannya Apa Setelah Pasca Sudah Nomong Supu Atau Apa Ada Bisnis Ada Ya Di usia Seperti Ini Sudah 65 Tahun Yang Pertama Terima kasih Kepada Tuhan Masih Diberikan Napas Kehidupan Sampai Usia Segini Dan Saya Secara Pribadi Tidak Nyangka Saya Masih Bisa Hidup Sampai Usia Seperti Ini Ternyata Tuhan Mahabait Memelihara Hidup Saya Sampai Saat Ini Dan Ketika Nanti Tidak Menjabat Lagi Di DPRD Kota Cilegon Ya Mungkin Di rumah Ya Di rumah Ya Ngomong Cucu Atau Mungkin Bisa Mudik Bisa Lebih Lama Selama Ketika Kita Merantau Dari Tahun 79 Akhir Merantau Kepulau Jawa Ketika Mudik Itu Perasaan Gak pernah Lama Dikejar Kepentingan Ini Isi kantong Bukan Itu Pekerjaan Anak Sekolah Ini Nanti Ketika Selesai Masa Jabatan Mungkin Jangan Nyari Ibu Dulu Ibu Akan Mudik Hanya Minta Doanya Semoga Sehat Dan Lama Dulu Di Kampung Sahabat Lugas Tipis Sekilas Saya Mau Menceritakan Tentang Sosok Ibu Noni Narasumber Kita Sebelum Terjun Kepdip Dulu Pernah Kepartai Damai Sejahtera Artinya Gigi Terus Bagaimana Saya Bisa Terwujud Menjadi Anggota Perwakilan Rakyat Dan Cita-cita Dan Harapan Itu Terjadi Ketika Di 2014 Itu Juga Perjuangannya Cukup Menantang Bagi Saya Apalagi Didukung Dengan Bapak Almarhum Yang Begitu Semangatnya Bagaimana Sosok Ibu Noni Harus Bisa Duduk Dan Dilantik Menjadi Anggota DPRD Dan Ternyata Sampai Dua Perjudi Juga Ibu Luar Biasa Perjuangan Ibu Luar Biasa Bisa Sedikit Cerita Tentang Kisah Perjuangan Bukan Hanya Dia Mungkin Pernah Ketemu Nama Erastus Hombing Dia Sering Pemateri Pengamat Apa Pengalaman Tentang Dosen Dia Suka Telepon Saya Kok Bisa Ya Terpilih Sampai Seperti Kok Bisa Itu Bagi Tuhan Itu Tidak Yang Mustahil Hanya Satu Kita Punya Tekad Kita Punya Doa Yang Tulus Doa Yang Tulus Doa Yang Tulus Sudah Kita Terima Karena Apa Ketika Kita Tulus Berdoa Bukan Kehendaku Lagi Yang Terjadi Tapi Kehendak Tuhan Yang Terjadi Makanya Doa Itu Sudah Kita Terima Oke Wah Luar Biasa Terima kasih Ibu Noni Luar Biasa Kesempatan Hari Ini Berdoa Yang Tulus Doa Dengan Tulus Itu Yang Dilakukan Ibu Noni Sampai Dua Periode Iya Berdoa Kalau Dipikir Pikir Hanya Saya Gak Ada Lagi Teman Yang Tapi Penerimaan Mereka Mereka Dengan Bagi Terima Terima Kasih Terima Kasih Ibu Sebelum Ditutup Pak Blankon Intisari Bagaimana Perjuangan Kaum Hawa Kaum Ibu Ini Orang Perantau Dari Sumatera Utara Tepatnya Di Kabupaten Humbah Merantau Di Tahun 79 Di Kota Celegon Provinsi Banten Hanya Ibu Rumah Tangga Tapi Bisa Duduk 10 Tahun Di Gedung Parlemen DPRD Ini Luar Biasa Dan Jawabannya Hanyalah Doa Yang Tulus Terima Kasih Kami Serahkan Kepada Pak Blankon Baik Terima Kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Begasipi Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama Sama Perbincangan Dengan Narasumber Kita Di Sore Ini Semoga Semua Menjadi Pencerahan Dan Inspirasi Untuk Kita Semua Disini Pak Blankon Menangkap Berapa Benang Merah Ibu Rumah Tangga Yang Hobinya Membaca Garis Mering Bukan Selfie Selfie Atau TikTok Reses Sangat Penting Untuk Jalin Suratu Rahmi Dan Menampung Aspirasi Masyarakat Faktor Usia Yang Mengajaknya Istirahat Bukan Semangat Perjuangannya Di Kantor Dewan Dewan Dua Periode Terakhir Politik Yang Adil Adalah Politik Yang Memperjuangkan Hak-hak Semua Lapisan Masyarakat Tanggung Jawab Seorang Pemimpin Bukanlah Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tetapi Untuk Kebaikan Bersama Baik Blankon Dugas TV Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau Misalnya Anggotanya 30 Pokoknya Harus 50% 50% Itu Aja Dan Tugasnya Yang pertama Apa ya Rapat-rapat Untuk Mendiskusikan Kegiatan-kegiatan Yang ada Di Dewan Misalnya Untuk Satu bulan Kedepan Apa aja Program-program Kita Yang bisa Dan Terrealisasi Pada bulan ini Itu yang kami rapatkan Setiap bulan Ini lagi Yang kaum hawa yang satu Termasuk unsur pimpinan Jadi kaum hawa ini Yang jadi anggota Di Dewan Perde itu Cuma tiga Ketika rapat Tinggal yang tiga ini Ketika rapat Banmus Berarti ya kaum hawa Tinggal dua Yang satu Kaum hawa ini Anggota banggar Tapi sekalipun begitu Teman-teman kita Sangat Merespon Dan Responnya sangat baik Bahkan Apa namanya Mereka itu Mendahuluh Apa itu Ingat aja lah Gimana kata perempuan Itu yang terbaik Dalam kesempatan ini Dalam podcast ini Mungkin ibu Bisa menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada Masyarakat Kota Celegon Ataupun Khususnya Dapil 4 Pulau Merak Grogol Yang mungkin Belum Bisa Menjawab Semua Dengan Keterbatasan Memang Situasi Dan kondisi Dalam kesempatan Podcast ini Silahkan ibu Menyampaikannya ibu Betul Terima kasih ya Mungkin ini Kesempatannya ya Ibu Noni Mengucapkan terima kasih Kepada masyarakat kita Yang ada di Celegon Khususnya Dapil 4 ya Kelurahan Mekarsari Dan semuanya Terima kasih atas Kepercayaan yang diberikan Selama ini Dan Kalaupun Ada sebahagian Yang belum Belum terlaksana Program-program kita Atau aspirasi kita Belum memuaskan Belum terrealisasi Aspirasi kita dengan baik Ibu mohon maaf Untuk itu Semoga nanti Kedepannya lebih baik lagi Dan harapan ibu Kalaupun ibu Tidak jadi dewan lagi Persahabatan Persaudaraan kita Tetap terjalin Terima kasih telah menonton